Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Merawang Hidayat mengaku kecewa dengan pelayanan PDAM Tirta Bangka. Sejak dua hari terakhir, mereka tak bisa menikmati air bersih untuk keperluan di sekolah. Padahal, air PDAM merupakan satu-satunya harapan mereka mendapatkan air bersih. SMP Negeri 1 pun terancam krisis air bersih di musim kemarau ini. Pihak sekolah tak bisa menggunakan sumur bor dikarenakan kontur tanah yang keras. Itu pakai pam aja dari ya? Bukan sumur ya? Kalau sumur memang tidak ada. Dulu memang ada. Terus karena kondisi tanah di sini ya, jadi sumur itu tidak ada. Bisa keluar lagi airnya, sumur bor. Itu ada juga kemarin bantuan dari pemerintah itu yang dulu sudah lama ya. Sementara itu, Direktur PDAM Tirta Bangka, Suhen Dera, saat dihubungi mengaku memang ada perbaikan jaringan pipa selama dua hari terakhir di Merawang. Dia berharap perbaikan tak berlangsung lama sehingga konsumen dapat kembali menikmati air bersih. Dari Merawang, Kabupaten Bangka, Firman Syah. TVRI Bangka, Belitung, melaporkan.